Pemirsa guna menguatkan organisasi atau kelembagaan, serta meningkatkan tugas dan kinerja profesi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jambi menggelar Konferensi Kerja Provinsi Konker Prof 2023. Selain mengoptimalkan kontribusi dalam mengawal akselerasi pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah lewat program kegiatan, PWI Provinsi Jambi juga akan mencetak wartawan yang berkualitas melalui UKW yang bakal digelar. Dalam rangka meningkatkan tugas dan kinerja profesi kewartawanan secara organisasi maupun kelembagaan, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jambi menggelar Konferensi Kerja Provinsi Konker Prof Tahun 2022-2027. Konker Prof itu dilakukan guna menyusun program kerja PWI Jambi selama lima tahun ke depan. Di antaranya akan melakukan pelatihan jurnalistik di perguruan tinggi dan melakukan pengawalan akselerasi pembangunan juga pemulihan ekonomi daerah, serta mencetak wartawan yang berkualitas melalui UKW. Terpantau meski sempat memanas lantaran banyaknya intrupsi dari para anggota, namun Konker Prof PWI itu berjalan aman dan kondusif. Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jambi, Nalom Siadari, mengatakan penyusunan program kerja ini merupakan hasil musyawarah dan pemupakatan bersama. Menurutnya, seluruh program yang disahkan ini merupakan kepentingan bersama untuk memajukan serta melakukan pengembangan sumber manusia yang ada di Provinsi Jambi. Selain itu juga menurutnya peran persangat besar dalam kontrol sosial guna memajukan suatu daerah. Untuk itu, setelah dilakukan evaluasi dan disahkannya program kerja 5 tahun ke depan ini, dirinya berharap para pengurus PWI Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melaksanakan program tersebut. Kabupaten Ketua Bidang Organisasi PWI Jambi sudah melakukan rapat kerja provinsi. Itu menyangkut semua bidang dan semua juga kegiatan yang akan dilaksanakan 2023 sampai 2027. Jadi diharapkan para pengurus, terutama ketua, harus melaksanakan itu. Karena itu adalah alat evaluasi untuk menilai kinerja ketua selama masa kepemimpinannya. Nah, mudah-mudahan disitu kan sudah tertangkut bergabungi, APN, koruanas, kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan bidang lain, ada juga diharapkan inilah salah satu kinerja PWI yang akan kerealisasi secara baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Baru inilah gitu kan, jadi hari 2 Agus inilah motor pertamanya yang melakukan rapat kerja. Sebelumnya nggak ada. Selain menyusun program kerja, PWI Provinsi Jambi Jana turut menghadiri Hari Pers Nasional HPN pada 9 Februari mendatang di Sumatera Utara Medan yang langsung dihadiri Presiden Jokowi Dodo. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kabupaten Kerinci.